Intro Kita semua orang tua itu menginginkan anaknya berhasil dalam kehidupannya Namun tidak jarang ketika anaknya sudah sekolah tinggi bahkan S1, S2 luar negeri lagi gitu ya Lalu begitu lulus gak ngapa-ngapain gitu ya Atau dulu dia sih pintar sekali tapi ketika patah hati lalu nyungsep dan hidupnya hancur Jadi banyak orang bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendidik anak supaya dia berhasil di kemudian hari Ada nasihat dari pakar keluarga namanya Hale Miller Dia menulis buku How Children Become Successful in Life Apa sih yang penting untuk orang tua lakukan supaya anaknya sukses di kemudian hari Yang pertama orang tua harus benar-benar melihat keunikan anak Lalu apa sih sebenarnya passion si anak ini Kerinduan, kesenangan yang betul-betul dia nikmati gitu ya Jadi bukan wah saya dulu gak bisa jadi dokter nih ya Anak saya meneruskan cita-cita saya Nah banyak orang tua itu ingin supaya anaknya mewujudkan mimpinya Padahal seharusnya Orang tua itu mewujudkan mimpi anaknya Nah impian apa yang paling dia senangi Bidang minat Kalau soal kaya maka sebenarnya Orang itu bisa kaya dengan apa saja Kalau wah saya ingin anak saya terkenal Orang itu bisa terkenal lewat jurusan atau bidang apa saja Jadi yang penting orang tua menemukan minat bakat talenta anak tersebut Lalu mendorong anak untuk masuk dalam bidang itu Belum tentu juga dia nanti akan menjadi seperti itu Tapi ketika dia didukung dalam bidangnya Dia senang dia bahagia Mungkin bidangnya aneh gitu ya Ngelukis animasi Wah nanti anak saya makan apa gitu ya Ya makan nasi suruh ya Makan makanan Tapi ketika dia misalnya lukisannya wah antusias di situ Mungkin nanti kerjaannya animasi gitu ya Dia tahu lukisan susah dijual Tapi jadi bahkan mungkin dia nanti hanya lukisannya hanya untuk hobi saja Dia jadi pedagang Tapi tugas orang tua membuat anaknya antusias dalam bidangnya Tips yang kedua adalah Berikan anak pujian lebih banyak daripada teguran untuk memperbaiki kesalahannya Orang tua tentu harus menegur ya Anaknya salah Anaknya naruh barang sembarangan Bangun siang Tidak rapi Ingkar janji sama teman Waduh pasti ibu bapak bisa membuat daftar panjang Mengenai apa yang harus dibetulkan dari anak Apa sih yang harus dia perbaiki Daftarnya bisa panjang Nah misalnya anda menegur sehari 2-3 kali Mujinya harus 6, 8, 10, 20 kali kalau perlu Artinya porsi memujinya harus lebih banyak menegurnya Nah pujian itu bukan hanya memuji saja kita termasuk Perhatian, terima kasih, kamu rapi, wah kamu baik, wah kamu rajin sekali sudah bangun Nah ini adalah kenapa kita harus memuji Terutama sebenarnya yang berhubungan dengan sesuatu yang di dalam diri anak Kayak sikapnya, talentanya, bukan penampilannya Nah kalau dia lebih banyak dipuji Maka menurut Miller dia akan lebih percaya diri Nah orang berhasil itu kan dipengaruhi faktor ini cukup kuat Kalau orang gambar dirinya baik, dia percaya dirinya baik Wah nawari barang juga mantap gitu kan Ngelobi juga kata-katanya yakin gitu ya Presentasi juga antusias Nah kalau orang gak percaya diri Punya sesuatu yang bagus saja kadang dia ragu-ragu Karena memang sebenarnya pribadinya yang ragu-ragu Bukan barang yang dijualnya yang gak meyakinkan Karena itu bangun gambar diri anak Dengan lebih banyak memberikan pujian daripada teguran untuk memperbaiki kesalahannya Saran yang ketiga dari Miller Berikan anak kesempatan bekerja yang menghasilkan uang Minimal saat dia remaja Kalau dari usia lebih kecil pun gak apa-apa Saya punya teman yang omsetnya ratusan miliar Anaknya di sekolah pun jualan nasi goreng gitu ya Dan dia bilang sama saya Karena dia nanti sekolah bisnis Dapat MBA, master bisnis itu otaknya Tapi hatinya, jiwa dagangnya Entrepreneurship spiritnya Itu didapat dari pengalaman Karena itu kalau anaknya memang kebetulan mau gitu ya Wah aku pengen jual ini, jual itu Ditunjukin barang, aku jual ke temanku ya gitu Nah ini kayaknya hitung-hitungan banget nih suka jualan Nah itu, itu tidak apa-apa Itu justru harus didukung Orang tua tugasnya memberi pengalaman kepada anaknya Karena pengalaman membentuk jiwanya Dengan demikian, di kemudian hari Dia akan menjadi orang yang lebih sukses Membangun generasi baru yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.